KPU Kabupaten Kupang memutuskan anggota PPK Kecamatan Taibendo Milu Magden Tafui dan anggota PPS Baumata Utara, Arkeal Bunda dipecat dengan tidak hormat. Sementara anggota PPK Fatuleu Aminada Bones mendapat peringatan keras atas tindakan tidak netral saat pendaftaran palslon kali lalu. Alasan pemencetan tersebut lantaran mereka kedapatan melakukan pelanggaran kode etik sesuai temuan Pawaslu Kabupaten Kupang pada 28 Agustus 2024 yang terlibat saat pendaftaran Jalan Bupati Kupang periode tahun 2024-2029. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan POS Kupang. Rian Tapeheno silakan untuk laporan legapnya. Baik, rekan Adila di studio dapat saya laporkan benar bahwa KPU Kabupaten Kupang telah memecat tidak dengan tidak hormat atas dua panitia ad-hoc mereka. Yakni anggota PPK Kecamatan Taibendo Milu Magden Tafui dan anggota PPS Baumata Utara, Arkeal Bunda. Karena tidak netral saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu. Sementara itu juga KPU juga memberikan peringatan keras terhadap anggota PPK Fatuleu Aminara Bones yang menunjukkan tindakan tidak netral saat pendaftaran paslon kali lalu. Putusan ini juga telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yang memberikan rekomendasi atas temuan mereka tersebut. Alasan pemencatan ini lantaran ketiga anggota ad-hoc ini kedapatan melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan temuan Bawaslu Kabupaten Kupang pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu di mana mereka terlibat aktif saat pendaftaran calon Bupati Kupang periode 2024-2029. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Riau yang kami temui kemarin memberikan keterangan terkait tindak lanjut temuan mereka ini menegaskan alasan mendasar dari pemberian sanksi kepada para anggota PPK dan PPS ini karena perbuatan mereka melanggar sumpah janji sebagai penyelenggara pemilu. Dalam alasan itu dia menegaskan setiap penyelenggara dituntut untuk bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menghindari diri dari tindakan yang bersifat partisan untuk mendukung calon tertentu. Pelanggaran ini maksud tertuang dalam temuan Bawaslu Kabupaten Kupang tanggal 28 Agustus lalu tentang adanya keterlibatan ketiga orang tersebut saat pendaftaran calon Bupati Kupang. Sehingga sesuai ketentuan Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran kode etik ini segera menyampaikan saran rekomendasi ke KPU Kabupaten Kupang. Penanganan temuan ini oleh Bawaslu juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada sejak persoalan tersebut diketahui. Bawaslu kemudian memulai dengan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang untuk menetapkan temuan tersebut di registrasi. Selanjutnya dilaksanakan proses klarifikasi terhadap tiga orang terlapor dan enam orang saksi. Setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Kupang kemudian memutuskan dalam rapat pleno bahwa temuan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran kode etik. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kupang memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik tersebut kepada KPU Kabupaten Kupang untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Martoni Riau berharap melalui kejadian ini menjadi pelajaran untuk penyelenggara pemilu lebih bersikap netral dan menjaga integritas sehingga pemilihan kepala daerah tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Demikian laporan, saya kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, Warto Dengahmi telah mengimpun wawancara bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang yakni Bartoni Riau berikut untuk tayangannya. Bawaslu sudah melakukan proses ya, proses, karena itu temuan, berarti langsung, tidak perlu tilsuruh lagi, itu langsung. Dan dalam proses klarifikasi sampai pada kajian, kemudian kita merekomendasi kepada KPU, karena ini KPU orang, ya kan, di mana buat. Kita sudah sampaikan, dan KPU sudah menyelanjuti dengan keputusan pemberintian. Jadi komendasi kita itu pemberintian tetap dan beringatan keras terakhir. Dari dua itu, KPU Amil, pemberintian tetap itu untuk saudara Tafui, Tafui ke siapa? Mik Mik, pokoknya kurang tahun Amil, Tafui. Dari sini, Mik Mik Mik, orang-orang namanya susah ini. Milu Makden Tafui, itu PPK Kecamatan Tbenu. Lalu, Amin Adam Bones, ini yang dapat peringatan keras terakhir. OPPS-nya atas 6 Arke Lemunda, itu juga pemberintian dengan tidak hormat. Tafui itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.